Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan saatulah via berita semua keluarga. Kembali berjumpa dengan video saya yang kedua, yaitu dengan album Kader. Pada video pertama setelah berbagi dengan gerakan jurus satu, di mana untuk yang selanjutnya sekarang ini, yang kedua dengan menggunakan gerakan jurus dua. Pada jurus pertama, yaitu dengan posisi kaki kanan maju ke depan diikuti dengan gerakan pukulan kanan. Nah, untuk yang kedua sekarang, jika kaki kanan maju ke depan itu diikuti dengan gerakan pukulan kiri. Nah, saya sedikit kembali mereview untuk gerakan pertama pada video satu, yaitu melakukan gerakan jurus satu. Dengan sikap seperti biasa, yaitu busungkan dada, jadi supaya tenaga puluh ada di dada, dan selanjutnya posisi tangan ada di pinggang, jadi pinggang kanan dan pinggang kiri. Itulah kepalan yang ada pada gerakan jurus pertama. Dengan melangkahkan kaki kanan ke depan, lakukan gerakan dengan tangan kanan. Jadi, posisinya lurus dan juga posisi kepalan, ya tidak asal meraihkan di sini. Kerakannya adalah begitu kaki kanan maju ke depan diikuti oleh gerakan pukulan tangan kanan. Sama lagi dengan gerakan samping dari sikap awal ini. Nah, begitu langkah kaki kanan ke depan diikuti langsung bersamaan dengan posisi pukulan dengan tangan kanan. Masa ulang kembali, posisinya lurus, jadi salah satu kaki di belakang lurus, dan di depan berbentuk 90 derajat. Nah, untuk gerakan yang kedua, itu adalah perlawanan. Jika kaki kiri maju ke depan, lalu diikuti oleh gerakan pukulan dengan tangan kanan. Jadi, kalau tangan kanan ke depan, kaki kiri maju, itu pun sebalikannya. Langkah kita ambil sama kaki kiri, kita majukan, kemudian lanjutkan dengan gerakan pukulan tangan kanan. Jadi, posisinya adalah beda, dan sebaliknya itu sama. Sekarang saya lakukan dari gerakan arah samping, biar lebih jelas. Pasang sikap seperti biasa, maju kaki kiri, itu matis, tangan kanan yang akan melakukan gerakan. Ini adalah gerakan jurus dua. Jadi, posisinya berbeda. Ya, kiri maju, matis dengan pukulan tangan kanan. Kembali saya ulang dengan kiri, dan selanjutnya diikuti dengan gerakan pukulan kanan. Setelah tambah langkah, nah sekarang kita lakukan dengan gerakan maju. Lalu pun kanan itu matis diikuti oleh pukulan kiri, itulah sebaliknya. Kita ulanglah berkali-kali, agar benar-benar mendapatkan power yang kita gunakan di saat melakukan pukulan tersebut, menjadi satu kesatuan dari elastisitas otot antara otot satu dengan otot yang lainnya. Nah, sekarang saya lakukan dengan tambahan lebih bertenaga daripada gerakan awal. Di sikap, kemudian lakukan gerakan begitu, kaki kiri maju ke depan, otomatis diikuti langsung oleh gerakan tangan kanan. Dan itu pun sebaliknya, kalaupun kaki kanan diikuti dengan pukulan tangan kiri pada gerakan jurus kedua. Dengan mengulang-ulang jurus seperti itu, dengan sabar, dengan fokus, dan betul-betul menjadi konsentrasi penuh, akan meningkatkan stamina ataupun gerakan elastisitas otot antara otot yang lainnya. Sebab pada gerakan seperti sekarang, jadi diperlukan keelastisitasan, jadi konfrusi antara otot tangan, tangan, dan otot kaki itu menjadi satu kesatuan. Lakukanlah gerakan dengan semakin lama, gerakannya tertamakan power, otomatis akan gerakannya semakin cepat. Terus ulang dan ulang. Salah saya lakukan gerakan dari arah samping kiri, supaya posisi dari gerak jangkar dan juga sikap benar-benar jelas dapat diperhatikan. Masih berada posisi gerakan. Kalaupun kiri maju, otomatis dilakukan gerakan dengan tangan kanan. Melakukan olahraga seperti sekarang ini, dengan mengulang-ulang, cukup membuat suhu tubuh cepat menjadi panas. Saya ulang dengan langkah sekarang. Kita lakukan langkah maju, atau artinya dengan gerakan ke depan. Diperhatikan, bisa juga dengan gerakan nyunggu. Dari perakleng. Pilih maju, teman-teman. Dengan gerakan. Tangan kanan. Lakukanlah terus dan terus, agar benar-benar tenaga menjadi terkoordinir oleh gerakan tersebut, kapan harus menggunakan gerakan cepat, kapan harus menggunakan gerakan lambat, seberapa besar tenaga yang kita harus mempaskan pada tangan, dan juga seberapa besar kondisi kita siapkan pada posisi kaki. Untuk gerakan sekarang, kita lakukan gabungan. Kedua jurus pertama dan kedua, kita lakukan dengan sekali langkah. Dengan melangkahkan salah satu kaki, kita lakukan dua gerakan. Kalau perang kaki kanan, karena jurusnya adalah jurus satu, otomatis diikuti oleh pukulan tangan kanan, kemudian sisul, atau dilanjutkan dengan gerakan tangan kiri. Saya lakukan kebalik lagi, agar lebih jelas. Tariklah nafas sebentar, kemudian lakukan jeda sebentar saja. Kemudian selanjutnya, dilakukan hal fokus kembali. Semakin lama gerakannya, kita tambahkan tenaga agar kecepatan jurus, termasuk juga power yang kita olah pada saat melakukan empat yang tersebut, menjadi satu kesatuan di antara otot-otot yang lainnya. Terus, dan lakukanlah setiap langkah-langkah gerak tersebut, kita ulang. Karena belum tentu gerakan pertama, benar-benar menjadi satu kesatuan di perasaan ataupun tubuh kita. Maka dari itu diperlukan gerakan berulang-ulang, agar benar-benar menjadi gerakan mantap kita bawakan. Teruslah gerakan diulang-ulang, agar benar-benar mendapatkan posisi kaki, posisi tangan, serta yang lainnya menjadi satu kesatuan. Sehingga kondisi di saat melangkah diikuti dengan gerakan pinggang sedikit. Akan menjadi interaksi otot, satu dengan yang lainnya, dengan bahu dan semuanya itu enak kita bawakan. Gerakan pinggang itu menjadi hal yang sangat penting ketika melantarkan gerakan pukulan ke arah depan. Gerakan sedikit saja kelihatan pada pinggang. Pinggang disebut itu menjadi pengaruh ataupun hal yang sangat penting ketika melakukan pukulan ke arah depan. Dan dengan durasi waktu kurang lebih 8 menit saya ukur ini, dengan fokus panas menambahkan tenaga besaran kecil, cukup membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Yang tentunya pada akhirnya, karena uniform atau pakaian yang kita gunakan betulnya mitem-mitem, dan di dalam juga saya gunakan kaos, ini akan membuat kondisi ataupun suhu tubuh kita cepat menjadi naik ataupun panas. yang tentunya juga pada akhirnya, paling tidak walaupun dengan olahraga 10-15 menit, ataupun 8 menit, diusaha-usaha lanjut seperti sekarang, akan cepat menjadi panas. Semoga adik-adik ataupun kadar mudah kita bermanfaat.